Pemirsa untuk mengantisipasi tindak kejahatan yang diakibatkan minuman keras, petugas Satpol PP Kelurahan Kampung Rambutan Jakarta Timur menggelar rahasia minuman keras Rabu Malam. Namun sayangnya rahasia tersebut mendapat perlawanan dari sekelompok orang. Aksi rahasia minuman keras di kawasan Kampung Rambutan Jakarta Timur mendapat perlawanan dari pria ini. Tak hanya itu, pria ini juga mencoba memprovokasi pedagang miras untuk melawan terhadap petugas. Pria itu juga sempat mengintimidasi wartawan yang tengah meliput dan meminta menghapus rekaman hasil ikutan. Suasana semakin panas setelah ada beberapa pedagang miras yang terkena rahasia melempari petugas dengan botol minuman. Bahkan pecahan botol sempat mengenai seorang petugas Satpol PP. Ini satu kegiatan yang saya apresiasi karena memang aktivitas mereka ini menjual miras yang dampak negatifnya demikian besar. Terjadi tawuran di wilayah kecamatannya juga salah satunya dipicu dari minuman keras yang mereka bisa beli di beberapa tempat, salah satunya di rambutan ini. Dalam razia ini petugas berhasil mengamankan sebanyak lebih dari 100 botol miras dari sejumlah warung camu. Razia ini dimaksudkan untuk mengantisipasi kenakalan remaja dan tindak kejahatan jalanan yang dipicu minuman keras. Dari Jakarta, Ryomanik Ainius melaporkan.